Pembahasan awal pada materi gelombang Kita akan membahas tentang Sumber dari gelombang itu sendiri Yaitu getaran Atau osilasi Kemudian osilasinya Ini kita bergerak dari yang harmonis sederhana Dia bergerak teratur Dan persamaannya itu tidak sulit Sehingga diungkapkan sebagai harmonis yang sederhana Untuk yang pertama adalah Untuk osilator pegas elastis Kalau misalkan disini ada pegas dengan K Kemudian ini ada M Dan disini adalah posisi setimbangnya X0 Kita tetapkan titiknya pada ujung bendanya Kemudian ketika kita tarik Nah disini adalah titik ujungnya Perpindahannya Maka disini ada selang Posisi Nah ini mengikuti hukum hook F sama dengan minus K Kali perubahan Apa namanya Posisi ya Kita sudah mempelajari di fisika dasar Selanjutnya Karena osilator harmonis ini memenuhi hukum Newton Kita mengetahui hukum Newton sama dengan F Resultan gaya Itu sama dengan masa Dikali Percepatan Sehingga kita mengetahui Sehingga kita mengetahui Gayanya apa tadi Hukum hook ya Minus K X minus X0 Masa Kali Kalau bergerak dalam satu arah dimensi aja X berarti turunan Percepatan adalah Kalian masih ingat ya Diferensial 2 kali Dari X Ya Sehingga bisa kita dapat tuliskan D kuadrat X DT kuadrat Sama dengan Ini X nya X X besar aja deh Biar kita bedakan Ini X nya X besar Sama dengan Minus K X minus X0 Dibagi M Ya Ini dengan X Itu sama dengan X minus X0 Ya kita definisikan Disini berarti sama dengan Minus K per M Ini apa Ini Definisi yang ini Ini X ya Kita definisikan Omega Sama dengan Akar Dari K Per M Ini dapat dituliskan Dapat dituliskan Ini disini aja Di atas Kita dapat tuliskan Berarti Persamaannya X X per DT kuadrat Sama dengan Minus Omega Kita X Ya kalau kalian ingat Ya Nah nanti ini perlu Didefinisikan Dari Apa namanya Fungsi X ini Fungsi X ini Yang bisa memenuhi Persamaan ini ya Omega nya dengan kita Tetapkan seperti ini Dari persamaan Oscilator Harmonik Tadi Kita akan Mendapatkan Kita dapat Menemukan Solusi Dari persamaan Diferensial Dalam bentuk umumnya Ini adalah X Jika berubah Terhadap waktu Sama dengan Amplitudo Cosines Omega Tambah Alpha Kenapa Kita usulkan Solusi ini Karena Solusi inilah Yang memenuhi Kalau Tadi Kalian lihat DX per DT kuadrat Ini sama dengan Minus Omega X Kalau kita Masukkan X nya adalah Ini Maka Persamaan Diferensial ini Akan memenuhi Terpenuhi Makanya kita bisa Mendefinisikan Tadi Omega itu Sama dengan Akar K per M Nanti kita lihat Pembuktian ininya Sehingga Kalau misalkan Ini A Amplitudo Energi puncaknya W Oh ini ketinggalan Ada Omega T ya Karena terhadap Variable T ya Ini frekuensinya Sehingga Omega Dibagi 2P Itu sama dengan F Ya kalau Omega Berarti 2P per F Terus kemudian Kalau periodenya 2P Dibagi Omega Itu sama dengan T Periode dari Osilasi Nah sekarang Bagaimana menentukan Kecepatan Dari osilasi Tersebut Maka kecepatannya X Titik 1 itu Sama dengan Turunan pertama Ya Dx Per Dt Ini pilihnya Pilihnya Cosines ya Tidak apa-apa Milisines juga sama saja Akan tetap memenuhi ini Ini kalau kita turunkan Jadinya apa Kecepatan Sama dengan Minus Omega A Sin Omega T Ditambah Alpha Ya Diturunkan ya Dari ini kan Cos Turunin jadi Minus sin Ada minus Omega Turunkan T Omega nya keluar Omega nya keluar Tinggal berubah dalamnya Cos berubah jadi sin Seperti ini ya Kecepatannya Nah sekarang kalian bisa coba Untuk mencari percepatan Ini kecepatan Biasanya gini V Nah kemudian kalau untuk mencari Percepatan X Turunan lagi Diturunkan seperti ini Kita turunkan lagi Titik 2 Kita tambah Percepatannya Titik 2 Dot 2 Berarti sama dengan turunan kedua ya Per Dt kuadrat Atau berarti tadi turunan dari kecepatan tadi Kita turunkan lagi Sehingga kita dapatkan Tadi apa Yang sebelumnya ini ya Kecepatan Min A Sin Omega T T Turunkan Min Omega A Sin Omega T Keluar lagi Minusnya tetap keluar Omega nya 2 kali Kali Omega A nya tetap Sinus mengganti Cosines Omega T Ditambah Alpha Kok jadi Nanjak gini Per Hyper nya udah gak Ya Sehingga kita bisa dapatkan Percepatan Sama dengan apa Minus Omega kuadrat kali Ini apa ini X Nah jadi percepatan ini Sama ya Tadi ke yang sebelumnya apa Ini sama aja dengan Dituliskan D Kuadrat X Per dt Sama dengan Minus Omega kuadrat X Sama dengan yang sebelumnya Nih Ya memenuhi ya Kita lanjutkan Untuk osilasi harmonis selanjutnya Adalah Bandul matematis Bandul matematis ini berarti Bentuk bandul yang Sangat ideal Dimana Gesekan udara Diabaikan Jadi murni Variable nya Variable matematis Kita lihat disini Misalkan disini adalah Titik O Titik pusatnya Kemudian ini garis lurusnya Sebuah tali Bandul matematis Yang L nya sangat panjang Ini syaratnya ya Maka syaratnya Bandul matematis Ada L nya sangat panjang Kemudian disini ada benda Dengan masa M Gaya yang bekerja Pada bandul matematis ini Hanya ada dua Itu adalah Gaya berat Sama gaya Tegangan Mereka kurang lebih Besarnya harus Lebih Sama Kurang lebih sama Sehingga tidak menyebabkan Si benda ini Putus Nah ini sudutnya Ada sudut Theta Oke Gesekan udaranya Diabaikan Nah nanti kita bisa lihat Karena ini geraknya Berupa gerak Melengkung gini ya Atau disebut juga sebagai Gerak rotasi Disini berarti ada Tau Momen gayanya Itu sama dengan Gaya F Dikali Panjang lengannya ya Panjang lengannya L Yang panjang ini Sekarang F nya F nya itu apa F nya ini bisa kita lihat Pusat Bekerjanya kemana Kalau Akan kembali ya Seperti Nah ini gaya F nya Ke arah ke bawah Menuju pusat Nah kemudian selanjutnya F nya ini Kalau misalkan kalian ingat Dulu Negatif Seperti hukum Ho Negatif dari Masa Kali gravitasi Kali Sines Nah ini munculnya Dari mana Kita lihat Mg Sines Theta ya Seperti halnya Kalau kasus Balok Pada bidang miring Nah ini proyeksikannya Seperti ini Kalau misalkan Ini kita lihat Ini adalah bendanya Tadi M Kemudian gayanya Bekerja Mg Ini adalah sudutnya Kemudian gayanya Kesana Kalau saya teruskan Ini Kesana ya Ini kan L Kalau saya teruskan Kesana Kemudian gayanya Ini sama Ini ya Sejajar Sudutnya juga sama Kesebangunan Nah sehingga bisa kita lihat Sudut ini Untuk mencari F Hubungan antara F dan G apa Sines ya Sines Ini apa Depan Miring Miringnya ini Depan Miring F Sama dengan M G Ya Sehingga Kalau mencari F Sama dengan M G Sines Theta Ya Karena ini Bersifat Pemulih Berarti ini Minus Jadi kita dapat F Sama dengan Minus M G Sines Theta Sehingga kita dapatkan Gaya torsinya Momen gayanya Minus M G L Sines Theta Kita dapatkan ya Kita sudah mendapatkan Momen gayanya Ini Minus M G L Sin Theta Kemudian kita Masukkan Selanjutnya Persamaan geraknya Adalah Memenuhi Hukum Newton M M Percepatan Ini Sehingga Bisa kita tuliskan F Sebagai Kalau untuk Momen gayanya Berarti ini M G L Sin Theta Ini lo ingat T Sama dengan I Kali Ini ya Sehingga Ini sama dengan I Kali D Sisi sudut DT Kuadrat Ya Sehingga pola ini Bisa kita lihat I Kali D Theta Ini DT Kuadrat Sama dengan Minus M G L Sin Theta Nah Sehingga Kalau misalkan kita Ambil bagian ininya Saja Kemudian I nya Berpindah Kita bisa tuliskan Berarti D Theta C Per DT Kuadrat Sama dengan Minus M G L Sin Theta Dibagi I Ya I itu apa Isinya apa Kita bisa lihat disini Untuk bandul Matematis Dengan bola Bebannya adalah Bulatan seperti itu Bandul M nya Sama dengan M Inersial nya ML Kuadrat Berarti disini Sama dengan I nya kita masukkan ini Sehingga kita dapatkan Apa Minus M G L Sinus Theta Bagi ML Kuadrat Coret 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 Ya Oke Sehingga kita bisa dapatkan D Theta Ini Kuadrat Sama dengan Minus G Per L Sinus Ini kan hampir Serupa ya Karena untuk Oscilasinya Nah ini dia Karena untuk Oscilasinya Ini bukan ini ya Ini Ini maksudnya sama Ini sama ini sama Karena oscilasinya Kecil sekali Artinya dia Sudutnya itu kecil sekali Kita bisa kita anggap Sin Ini Serupa dengan Ini ya Sehingga bisa saya Sederhanakan D Ini Ini hanya terjadi Pada bandul matematis Sama dengan Minus G Per L Nah Hampir serupa ya Persamaan oscilator Harmonis ya Dengan Omeganya Untuk memenuhinya Sama dengan Akar G Per L Ini Kalau kalian turunkan Seperti cara yang Gelombang elastis Ini sama saja Akan memenuhi Dengan syarat Omeganya adalah ini Kalian bisa turunkan Kecepatannya Maupun percepatannya Dengan ini Sudut Frekuensi sudut Karakteristriknya Alamiahnya adalah G Per L Oke Kita sudah dapat Untuk oscilator Harmonis Dan bandul Matematis Kemudian Ada lagi Oscilator Harmonis Sederhana Selanjutnya nih Pada rangkaian LC Jadi Kelistrikan itu Juga ada Oscilasinya Coba kita lihat Ini rangkaian LC Biasanya Kalau dulu kan RLC Ini R nya Kita tidak Ada kan Ini induktansi Induktansi diri Kemudian ini ada Kapasitor Gabungan Digabungkan Ini akan muncul Arus Dimana ini adalah Muatan positif Ini adalah muatan negatif Kita ingat Bahwa Rumus untuk Induktansi ini L Di Per DT Kemudian Kita mengetahui Bahwa ini Kalau terjadi Oscilator Harmonis Berarti Dia harus seimbang Antara sumber Tegangan Yang muncul Disini Potensial Kemudian Yang disini Kemudian kita mengetahui Ki sama dengan CV Atau V Tegangan yang muncul disini Sama dengan Ki per C Nah ini kan Ini GGL kan Satuannya volt Ini V Tegangan juga satuannya volt Sehingga bisa kita sama Kita tuliskan L Di Per DT Sama dengan Q Per C Sehingga terjadi Alamiahnya L Di Per DT Minus Ki Per C Sama dengan 0 Ya Oke Pada Rangkaian LC Kita tuliskan Ulang L Perubahan Arus Terhadap Waktu Jika dikurangi Sama dengan Ki per C nya ini Terus Pengalaman Alamiahnya 0 Resonansi Ini akan muncul Resonansi Alamiahnya Nah dari sini Kita mengetahui Arus itu Sama dengan Kenapa Banyaknya muatan Dibagi Waktu Sehingga kita bisa tuliskan Di sini L Di Per DT I sama dengan DQ Per DT Berarti Turunan dua kali ya Jadi untuk mendapatkan ini Ini sama dengan Turunan dua kali Muatan Dibagi Waktu Kuadrat Minus Ki per C Sama dengan 0 Nah hampir serupa deh Persamaan osilasinya L Turunan dua kali DQ Per DT Sama dengan Q per C Ya oh iya ini ada Arusnya nih Mungkin nih Sini negatif Ketinggalan ya Jadi disini ada Negatifnya Sini juga negatif Berarti Ya DQ Q per C Negatif kan Arah ya Arus kan Arah positif Negatif ya Padahal pergerakan elektron Kan negatif ke Positif Nah sehingga bisa-bisa dapatkan Persamaan osilasinya DT Ki DT Kuadrat Sama dengan Minus Seper L C Ki Oke Nah dari sini Bisa deh kita definisikan D kuadrat Muatan DT kuadrat Sama dengan Minus Seper L C Ki Dimana kita definisikan Seper L C ini Ini kan persamaan Ini ya Osilaturah harmonik ya Omega Ini Minusnya dihapus Minusnya dihapus Ini Omega Kuadrat Sehingga kita bisa mendapatkan Omega Sama dengan Akar Nah ini dia Seper L C Kalau kalian dapatkan Osilatur Harmonis Ya sehingga kita bisa dapatkan Tuh ini persamaan Diferencinya untuk L C Jadi Osilatur harmonik itu Juga terjadi pada Kelistrikan L C Dan seterusnya Dan beberapa kasus Kasus ini yang ideal ya Sehingga tadi kita dapat Pegas Kemudian bandul matematis Kemudian rangkaian LC Ini Osilatur harmonis Sederhana Yang dimana ini sebenarnya adalah Bentuk dari Ideal Sebuah Getaran Atau osilasi Kan padahal getaran kan itu bisa ada yang terdam Nanti kemudian ada yang Bergabung Banyak sistem Nah itu nanti akan Pembahasan pada selanjutnya Mengenai getaran Sehingga dengan bervariasinya getaran Juga menghasilkan Variasi Gelombang Kalau getarannya ideal Maka gelombangnya juga Ideal Kalau getarannya Osilatur harmonis Maka gelombangnya juga Dia berbentuk Gelombang yang Ideal Bisa dinyatakan oleh Sinusoidal Kosinusoidal Mungkin itu Untuk yang Osilatur harmonis Nanti kita selanjutkan Pada Materi selanjutnya Terima kasih telah menonton